Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Fleischer dan sekarang di tangan gue ini ada Samsung Galaxy A02s jadi handphone ini kasus sebelumnya ada lupa kunci layar sudah kita lakukan hard reset via recovery mode dan ternyata kasus berikutnya muncul yaitu lupa akun Google-nya kita akan coba untuk bypass akun Google pada handphone ini dan kebetulan casing belakangnya sudah aku lepas karena untuk bypass akun Google-nya kita membutuhkan masuk ke download mode pada Samsung Galaxy A02s ini dan untuk masuk ke download mode kita membutuhkan test point jadi mengapa casing dan penutup mesinnya aku lepas untuk masuk ke download mode kita harus menghubungkan dua titik ini menggunakan pinset atau logam sejenis kemudian handphone akan otomatis masuk ke download mode dan tinggal kita bypass saja akun Google-nya menggunakan aplikasi gratis yang sudah kita siapkan untuk cara test point-nya adalah seperti ini handphone kita matikan terlebih dahulu kemudian kita lepaskan soket baterainya sekejap saja mungkin sekitar 5 detik saja kemudian kita pasang lagi soket baterainya baru setelah itu kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali tapi akan kita lakukan nanti sekarang kita siapkan dulu kabel datanya langsung saja kabel datanya kita colokkan ke komputer dan kita bergabung dengan tampilan Windows kita untuk file-nya sudah aku siapkan ada dua file yang pertama tentu saja driver kita gunakan Qualcomm driver installer karena Samsung Galaxy A02 menggunakan chipset Qualcomm jadi kita menginstall driver Qualcomm agar handphone bisa terbaca oleh Windows yang kita gunakan untuk installnya seperti ini kita pilih WWAN DHCP kemudian kita klik next kemudian untuk tampilan installer berikutnya kita klik next saja pilih I accept kemudian kita klik next lagi kemudian install dan kita tunggu sampai proses installing drivernya selesai untuk teman-teman yang sudah menginstall driver Qualcomm tidak perlu menginstall ulangnya lagi setelah selesai langsung saja bisa kita klik finish dan selanjutnya disini sudah aku siapkan aplikasi untuk bypass FRP Samsung Galaxy A02s ada Qualcomm Samsung FRP bisa langsung kita ekstrak saja file-nya klik kanan kemudian kita pilih menu ekstrak disini untuk password ekstraknya adalah Magelang Flasher huruf kecil semua tanpa sepasi kalau sudah kita ketikkan passwordnya langsung saja kita klik OK dan kita tunggu sampai filenya terekstrak menjadi sebuah folder dan langsung kita buka foldernya untuk menjalankan aplikasi ini bisa kita double klik file ksfx dan kita tunggu sampai aplikasi untuk bypass FRP atau akun Google pada Samsung Galaxy A02s berjalan tampilan aplikasi bypassnya adalah seperti ini selanjutnya kita juga membutuhkan device manager langsung saja kita jalankan device manager pada Windows kita untuk mengetahui apakah handphone sudah terbaca sebagai download mode atau belum pada Windows yang kita gunakan tinggal kita cari saja aplikasi device managernya kemudian sekarang kita akan melakukan test point pada Samsung Galaxy A02s jadi metode test pointnya seperti yang sudah aku bilang di depan tadi handphone dalam keadaan mati kemudian teman-teman yang belum melepas soket baterainya silahkan lepaskan dulu kemudian dipasang lagi jadi baterai terhubung ke mesin kemudian kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita bisa tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali langsung saja kita praktekan test pointnya sekarang jadi kita hubungkan dua titik test point menggunakan pinset sambil menghubungkan dua titik test point kita tekan tombol powernya 1 sampai dengan 3 kali biasanya 1 kali saja sudah cukup oke sekarang kita hubungkan handphone ke komputer menggunakan kabel data dan perhatikan pada device manager akan langsung muncul podcom dan LPT kemudian di bawahnya langsung terbaca sebagai Qualcomm HSUSB Key Deloader 9008 pada kom sekian ini namanya download mode untuk angka di belakang kom bisa berapapun kebetulan pada video ini terbaca sebagai kom 5 selanjutnya pada aplikasi Qualcomm Samsung FRP nya di sebelah kanan atas pada bagian kolom kom juga sudah terbaca kom 5 sesuai dengan yang terbaca pada device manager untuk bypass akun Google atau FRP nya bisa langsung kita pilih menu Samsung Galaxy A02s langsung kita klik saja sampai berubah warnanya kemudian untuk eksekusi bypass akun Google atau FRP nya kita bisa memilih menu iras FRP di bagian bawah kiri dari aplikasi bypass nya langsung kita klik saja iras FRP dan ini dia proses bypass FRP nya sudah berjalan cukup cepat saja tidak membutuhkan waktu lama kalau sudah selesai keterangannya adalah iras FRP oke kemudian statusnya adalah all done kemudian kita akan lihat hasilnya bagaimana kita akan coba untuk kembali dulu ke handphone nya sebelum kita nyalakan handphone ini teman-teman bisa lepaskan dulu kabel datanya dan juga lepaskan soket baterai nya agar handphone keluar dari download mode kita lepaskan sejenak saja kemudian kita pasang lagi soket baterai nya kemudian langsung kita tekan tombol power sampai handphone ini menyala muncul logo Samsung Galaxy A02s di layarnya lalu bisa kita letakkan handphone nya dan kita tunggu sampai proses loading nya selesai untuk durasi loading nya ini mungkin sekitar 1 menitan saja kita percepat durasi loading nya agar tidak terlalu lama memakan waktu setelah proses loading nya selesai handphone langsung masuk ke tampilan selama datang tinggal kita buktikan apakah bypass akun Google nya berhasil atau tidak maka sekarang kita coba untuk set up handphone ini dan sebetulnya untuk set up handphone ini kita bisa lakukan secara offline tapi karena handphone otomatis tersambung ke jaringan internet maka kita sekalian untuk melakukan set up handphone ini dalam posisi handphone terhubung ke jaringan internet oke kita tunggu dulu ada loading menyiapkan ponsel proses ini mungkin butuh beberapa menit kita percepat saja durasinya dan perhatikan sekarang sudah tidak ada verifikasi kunci layar lagi ataupun verifikasi akun Google yang muncul adalah halaman login akun Google dan halaman ini bisa kita lewati saja untuk kita lanjutkan set up nya sampai ke tampilan menu ketika kita melakukan set up handphone ini dengan terhubung ke jaringan internet maka mungkin beberapa kali kita akan menemui proses loading yang lumayan lama jadi tetap sabar ya kita tunggu sampai proses loading nya selesai oke apabila ingin tidak lama ketika kita melakukan proses set up tidak muncul halaman loading silahkan teman-teman bisa lakukan set up handphone ini secara offline oke masih ada loading yang terakhir dapatkan aplikasi yang disarankan bisa kita lewati atau kita pilih lainnya saja kemudian berikutnya dan kita tunggu sebentar untuk Samsung akun bisa kita lewati saja jadi Samsung akun ini tidak memiliki proteksi keamanan untuk mengunci handphone ini ketika handphone dilakukan reset paksa atau hard reset melalui recovery mode jadi ketika teman-teman mendapati kasus lupa Samsung akun silahkan bisa dilakukan hard reset via recovery mode otomatis Samsung akun langsung hilang oke ini dia di tahap terakhir proses set up nya dan handphone langsung masuk ke tampilan menu akun Google sudah berhasil kita bypass teman-teman bisa membuat baru lagi akun Google atau login akun Googlenya melalui aplikasi Google Playstore sekarang kita cek di tentang ponsel Galaxy A02s betul informasi perangkat lunak jadi untuk tingkat patch keamanan Android berada di 1 April 2023 yaitu versi keamanan yang paling baru pada saat video ini dibuat oke terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher ingat tetap jaga harga servisan dan akhir kata dari kami wassalamualaikum tentu saja mantap jiwa jadi nota daaaa ya baaaa ya